Salam Haleluya Apa kabar saudara? Hari ini kita akan mendengarkan film Tuhan yang pasti akan memberkati kita saudara Semoga kita semakin hari semakin luar biasa Semakin berharga Semakin diberkati Tuhan Dan sebelum kita mendengarkan film Tuhan, mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah Untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai, sejahtera, hari kuasa Tuhan Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus berkati kami, Roh Kudus berikan himat biasa pada kami Supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku filmanmu Dan menjadi berkat bagi banyak orang Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya Amen Kita akan membaca filman Tuhan hari ini Dari kejadian 6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 saudara Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah diantara orang-orang sezamannya Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah Nuh memperanakan 3 orang laki-laki Semham dan Yafet Tema ini saudara Rahasia keselamatan Nuh dikatakan disini Mendapatkan anugerah dari Tuhan Mendapatkan berkat Mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa Nuh bersama dengan keluarganya Mendapatkan keselamatan saudara Ini yang luar biasa Karena Nuh diselamatkan bersama dengan keluarganya Dia tidak sendiri Kebahagiaan yang paling indah Yang paling luar biasa adalah ketika Kita dan keluarga kita diselamatkan saudara Beritamping hari ini Tuhan memberkati dan menyelamatkan keluarga kita Tuhan ingin semua keluarga kita hidup dekat dengan Tuhan Hidup melayani Tuhan Hidup menjadi saksi Tuhan saudara Kalau kita lihat disini Apa rahasia Nuh diselamatkan Tuhan Dari semua Mara bahaya dari semua Air bahagia yang begitu besar Yang begitu luar biasa saudara Yang pertama Dikisada 6 ayat yang ke-9 Nuh adalah seorang yang benar Dan tidak bercelah Di antara orang-orang sesamanya Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah Yang pertama Nuh adalah seorang yang benar Orang yang dihadapan Tuhan Dilihat benar Orang yang melakukan apa yang benar saudara Orang yang mau Hidup dalam kebenaran Kalau kita lihat disini Nuh hidup di tengah bangsa yang tidak setia Di tengah orang-orang yang jahat Orang-orang yang tidak kenal Tuhan Tapi dia mampu hidup benar Ini yang luar biasa Ternyata hidup benar Tidak tergantung di mana kita tinggal Di mana kita ada saudara Sekalipun kita hidup Di tengah orang-orang yang berdosa Orang-orang yang jauh dari Tuhan Kalau memang Tuhan ada dalam hati kita saudara Tuhan ada di dalam pikiran kita Tuhan ada di dalam kekuatan kita Dalam kehendak kita Pasti kita mampu Hidup di dalam dia Pasti kita mampu Hidup di dalam Tuhan saudara Karena hidup di dalam Tuhan Adalah hidup di dalam kebenaran Firman Tuhan berkata Tinggal dalam aku Dan firmanku di dalam kamu Mintalah apa saja Maka kamu akan mendapatkannya Luar biasa saudara Jadi Orang benar Adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan Tinggal di dalam firmanku Tinggal di dalam kasih karunianya Yang kedua Rahasia keselamatan lu Hidup tidak bercelai Di antara orang-orang sesamanya Sekali lagi Tuhan ingatkan Lu tidak terpengaruh sama sekali Oleh orang-orang yang ada di dekatnya Oleh orang-orang yang ada di kampungnya Di negerinya Lu bisa Memberikan dirinya kepada Tuhan Bisa hidup takut Tuhan Bisa hidup Dekat dengan Tuhan saudara Firman Tuhan berkata Hanya dekat alas saja Aku tenang Daripadanya lah kekuatanku Gunung batuku Kota bentengku Aku tidak akan goyang Pengaruh apapun Tidak akan bisa mempengaruhinya Karena Tuhan Ada bersama dengan Berita-berita kali ini saudara Pengaruh apapun Yang ada di tengah dunia ini Kekacauan perang Kerusuhan Tidak mempengaruhi hidup kita Dengan Tuhan Tidak mempengaruhi Hidup saudara dengan Tuhan Saudara akan tetap Pisah hidup Tidak bercelai di hadapan Tuhan Karena Tuhan Ada di dalam saudara Tuhan ada di dalam hati saudara Dan Tuhan Memimpin langkah saudara Kalau kita lihat disini Nuh Hidup dipimpin oleh Tuhan Itu rahasianya saudara Hidup dipimpin oleh Tuhan Di dalam terang Tuhan Di dalam kasih karunia Tuhan Untuk itu Jangan tinggalkan Tuhan Sekalipun kita ada dalam bahaya Dalam Perkumpulan besar Dalam tekanan yang besar Tetap di dalam Tuhan Karena firman Tuhan berkata saudara Tuhan tidak akan berkenan Kepada orang yang mengundurkan diri Tetapi kita bukan Orang-orang yang mengundurkan diri Kita adalah orang-orang yang hidup Dan hidup di dalam kebenaran Memperoleh hidup yang luar biasa saudara Bukan kayak ini luar biasa Orang yang hidup di dalam Tuhan Orang itu akan mendapatkan Perlindungan Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa saudara Yang ketiga Rahasianuh Hidup bergaul dengan Allah Wah luar biasa Kalau kita mau bahas bagaimana hidup bergaul dengan Allah Ini membutuhkan banyak sekali session Banyak sekali hal yang akan dibahas Tapi hal yang tidak Yang mendasari hidup bergaul dengan Allah Adalah kerinduan kita Untuk selalu ada di dekat Tuhan Kerinduan saudara Untuk selalu ada di dekat Tuhan Beritembek hari ini saudara Kerinduan Orang yang ingin selalu dekat dengan Tuhan Ada di dalam Kasih Tuhan Ada di dalam anugerah Tuhan Ada di dalam Penyertaan Tuhan Yang kedua Komunikasi dengan Tuhan Berdoa Firman Tuhan berkata Doa adalah nafas hidup orang percaya Jadi Orang yang bergaul dekat dengan Tuhan Orang itu Punya Waktu doa yang luar biasa Waktu Intim dengan Tuhan Berkomunikasi dengan Tuhan Ada saat teduh Beritembek hari ini saudara Orang yang punya saat teduh Dengan Tuhan Orang itu diberkati Tuhan Orang itu akan melihat berkat Melihat mujizat Jadi selama kita berdoa saudara Selama saudara berdoa Selama saudara ada dalam Tuhan Tidak perlu kuatir Karena Tuhan Menyediakan yang terbaik Buat setiap orang percaya Buat setiap orang yang mengandalkannya Dikatakan disini Nuh mengandalkan Tuhan Untuk itu dia dipelihara Tuhan Dia dijaga Tuhan Dan dia diberikan kesempatan untuk hidup Kesempatan untuk hidup Kesempatan untuk berkarya Kesempatan untuk melayani Tuhan Kesempatan untuk Menjadi berkat bagi banyak orang Dikatakan ini saudara Tuhan berikan kita Kesempatan untuk hidup Untuk melayani Tuhan Untuk menjadi saksi Tuhan Dan untuk menjadi berkat Bagi banyak orang Pertanyaannya Apakah kita sudah memanfaatkan Kesempatan itu saudara Apakah kita mau Memanfaatkannya Kesempatan adalah waktu Tuhan berikan kita Waktu yang sama Satu orang diberikan 24 jam Satu hari Tujuh hari dalam satu minggu Berapa banyak waktu yang dia berikan Untuk Tuhan Berapa banyak waktu yang dia berikan Untuk pekerjaan Tuhan Membantu pekerjaan Tuhan Berapa banyak waktu Yang dipergunakan Untuk menjaga Membawa keluarga Dekat dengan Tuhan Hidup dekat dengan Tuhan Kenal Tuhan Melayani Tuhan Berapa banyak waktu Yang kita gunakan Untuk menjadi berkat Bagi banyak orang Membawa orang-orang Datang kepada Tuhan Firman Tuhan berkata Wonderful in his time Segala sesuatu indah Pada waktunya Hari ini Tuhan berikan waktu yang indah Tuhan berikan kesempatan yang indah Bahkan Tuhan berikan kita Kemampuan untuk meraihnya Jangan sia-siakan kesempatan Banyak orang Kehilangan kesempatan Banyak orang Tidak mau Mengambil kesempatan Banyak orang Menganggap rempeh Kesempatan Karena kesempatan Tidak bisa datang Dua kali Sekali kesempatan Itu datang Manfaatkan dengan baik Manfaatkan waktu Dengan baik Supaya kita bisa Meraih Berkat Meraih Mujisat Meraih Damai sejahtera Yang luar biasa Dikatakan disini Nuh Memanfaatkan kesempatan Untuk hidup bergaul Dengan Allah Ini kan luar biasa Bagi Nuh Dan keluarganya Hidup mereka Adalah Untuk Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan Untuk menjadi berkat Bagi banyak orang Ditambah hari ini Saudara Hidup bergaul Dengan Tuhan Adalah Kesempatan Yang luar biasa Adalah Anugrah Yang besar Adalah Hal yang terindah Yang bisa kita berikan Kepada Tuhan Saudara Jadikan ini Menjadi komitmen Dalam keluarga Jadikan ini Komitmen Dalam hidup kita Nuh Membawa keluarganya Dekat dengan Tuhan Walaupun Banyak masalah Saya percaya Pasti dalam keluarga Nuh juga banyak masalah Banyak yang bertentangan Banyak Pendapatan Banyak Sikap Tetapi yang luar biasa Di sini Dikatakan Nuh tetap bisa Membawa keluarganya Nuh tetap bisa Menjadi berkat Bagi keluarganya Bahkan Kata-katanya Didengar Kata-katanya Diamini Diikuti Oleh keluarganya Kalau kita lihat di sini Tidak ada satupun Dari keluarganya Nuh yang pergi Meninggalkan Semua ada Sampai Masuk ke dalam Bahtera Sampai Bahtera itu Sampai di tempat Tujuan Dan Tuhan memberikan Bumi yang baru Nuh Selamanya ada Bersama dengan Keluarganya Ini yang saya mengatakan Keluarga yang dekat Tuhan Keluarga yang hidup Takut Tuhan Keluarga itu Diselamatkan Keluarga yang dekat Dengan Tuhan Keluarga yang hidup Dekat dengan Tuhan Hidup takut Tuhan Keluarga itu Menikmati Berkat Tuhan Dikatakan di sini Bahwa Nuh Bisa Bersaksi Kepada keluarganya Bagaimana Kehebatan Tuhan Ini yang saya mengatakan Saudara Sebagai Kepala keluarga Saudara dan saya Punya tugas yang sama Yaitu Membawa keluarga kita Datang kepada Tuhan Membawa keluarga kita Hidup takut Tuhan Dan membawa keluarga kita Hidup dalam pimpinan Tuhan Sebagai anak Punya tugas yang luar biasa juga Saudara Mereka harus Menjadi berkat Bagi orang Tuhan Mereka harus Membantu orang Tuhan Mereka harus Mendukung orang Tuhan Bahkan Memberikan semangat Ini yang luar biasa Saudara Dalam keluarga Nuh Ada Hidupan yang harmonis Ada kehidupan Yang luar biasa Nuh mampu Bermusawarah Dengan keluarganya Nuh mampu Membawa keluarganya Datang kepada Tuhan Dan Mengikutinya Saudara Kalau kita baca di sini Dia dan keluarganya Membangun batra Yang begitu besar Itu pekerjaan yang besar Itu hebat Saudara Jadi saya mau katakan Di sini yang membangun batra Itu bukan hanya Nuh Tapi Nuh bersama dengan Keluarganya Dikatakan di sini Bersama dengan Tiga orang anak laki-lakinya Sam, Ham, dan Yafet Dan istrinya Dan istri anak-anaknya Kalau ada Ini bukti Kesehatian yang luar biasa Saudara Jadi Nuh Dan keluarganya Diselamatkan Karena Ada kesehatian Ada kekumpakan Ada keharmonisan Ini hal keempat Rahasian Nuh Dan keluarganya Ada keharmonisan Ada kekumpakan Ada kesehatian Ada doa Yang diucapkan bersama-sama Ada persekutuan yang indah Tuhan ingatkan kita Untuk membina persekutuan Dalam keluarga Dalam komunitas Dalam gereja Dalam cell group Dalam apapun Supaya Kita semua Selamat Supaya kita Semua Diampuni dosanya Supaya kita semua Merasakan Hadirat Tuhan Jamahan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Firman Tuhan berkata Dua-tiga orang berkumpul Sehati memanggil Nama Tuhan Disitu Tuhan hadir Dan kalau Tuhan hadir Tuhan akan melakukan Perkara-perkara yang besar Yang gagah perkasa Ada komunikasi Ada doa yang dinaik Wow Luar biasa Kalau semua keluarga Ada doa bersama Ada saat teduh bersama Ada firman Tuhan Yang disampaikan Luar biasa Keluarga Akan menjadi keluarga Yang hebat Keluarga itu Akan menjadi keluarga Yang dasar Keluarga itu Akan menjadi keluarga Yang diberkati Tuhan Contoh keluarga Obet Edom Saudara Kalau kita baca Di Alkitab Selama tabut perjanjian itu Tabut Allah itu Ada di rumahnya Dititik di sana Tiga bulan lebih Rumahnya diberkati Tuhan Tiga bulan lebih Obet Edom Dan semua keluarganya Diberkati Tuhan Berlimpah Luar biasa Sampai semua orang heran Semua orang di kotanya heran Bahkan beritanya Juga sampai kepada Daud Daud juga heran Mengapa Obet Edom Dan keluarganya Diberkati Tuhan Ini yang luar biasa Saudara Karena ada pintu yang terbuka Untuk Tuhan hadir di sana Ada hati yang mau menyambutnya Ada hati yang terbuka Yang mau menerima firmannya Yang mau menerima jamahannya Yang mau menerima kasihnya Maka berkatnya dicurahkan Saudara Kalau saudara mau Keluarga saudara diberkati Tuhan Buka pintu rumah saudara Buka hati saudara Buka kesempatan dalam keluarga Untuk mendengarkan firman Bawa keluarga Untuk mendengarkan firman Tuhan Untuk diubahkan Tuhan Untuk berdoa Ajar mereka Untuk mengenal Tuhan Karena ini kesempatan yang lelaka Yang luar biasa Membawa keluarga datang kepada Tuhan Untuk diselamatkan Dan Tuhan akan memberikan Keselamatan itu Saudara Kita lihat sekali lagi disini Nuh dan keluarganya Diselamatkan Tuhan Karena dia tidak pernah Menolak perintah Tuhan Jadi hal kelima Rahasia Mengapa Nuh diselamatkan Karena dia tidak menolak Semua yang Tuhan katakan Dia melakukannya dengan setia Sampai akhir hidupnya Ini kan luar biasa Saudara Bisa melakukan firman Tuhan Sampai akhir hidup Bisa melayani Tuhan Sampai Tuhan datang menjemput Itu luar biasa Jadikan itu komitmen Dalam keluarga Melayani Tuhan Hidup di dalam Tuhan Sampai Tuhan menjemput Memberikan keselamatan Memberikan hidup yang kakal Memberikan upah Memberikan mahkota Saudara Apa yang dilakukan oleh Nuh Menjadi keladan Menjadi kesaksian Karena dia bisa Melayani Tuhan Bahkan dikatakan disini Di kejadian 7 Ayat yang ke-6 Nuh berumur 600 tahun Ketika air ribah datang Dan meliputi bumi Masuklah Nuh Ke dalam bahatera itu Bersama-sama dengan Anak-anaknya Dan istrinya Dan istri anak-anaknya Karena air ribah itu Nuh berumur 600 tahun Ketika air ribah datang Itu meliputi bumi Ini bukan usia muda Ini usia tua Tuhan ingin katakan kepada kita Di usia 600 tahun Nuh masih melayani Tuhan Nuh masih kuat Nuh masih semangat Nuh masih bergairah melakukan Pertanyaannya Apakah kita mau Tetap semangat Tetap bergairah Tetap melayani Tuhan Berapapun usia kita Saudara Mungkin saat ini Usia kita sudah tua Mungkin masih muda Mungkin juga masih remaja Masih pemuda Berikan umur kita Waktu kita Untuk Tuhan Dan kita akan lihat Keselamatan dari Tuhan Kita akan lihat berkat Tuhan Kita akan lihat Anugerah Tuhan Dinyatakan Haleluya Saat ini Saya berdoa Saudara-saudara yang ingin diduakan Ingin dicamat Tuhan Ingin diselamatkan Tuhan Ingin memberikan yang terbaik Kepada Tuhan Ingin melayani Tuhan Ingin disembuhkan Tuhan Ingin bawa pergumulan masalahnya Kepada Tuhan Dan menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Taruh tangan saudara di dada Angkat tangan kiri Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk hari yang indah Untuk sukacita Damai Sejahtera Berkat Tuhan yang luar biasa Jadikan hari ini Hari yang luar biasa Hari berkat Hari mujizat Tuhan Tuhan masuk dalam hati Setiap orang percaya Yang tangan-tangannya terangkat Hatinya terbuka Tuhan menjemah mereka Memberikan damai Sejahtera Sukacita Kemenangan-kemenangan yang besar Bahkan lebih Dari sekedar Tuhan memberikan kesembuhan Tilman Tuhan berkata Bilu-bilurmu Tuhan Yesus Sudah menyembuhkan yang sakit Dalam nama Tuhan Yesus Yang sakit sembuh Bangun kembali Bangkit kembali Menjadi berkat Tuhan yang berkati Bangsa ini Bahwa bangsa datang kepada Tuhan Percaya kepada Tuhan Hidup takut Tuhan Diselamatkan Tuhan Bahwa keluarga-keluarga Hidup melaini Tuhan Hidup menjadi saksi Tuhan Diselamatkan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tetap semangat saudara Tetap Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya Terima kasih telah menonton